Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di channel Ngaji Online Mengkaji dan Berbagi Para sahabat sekalian pada video kali ini Saya coba untuk melanjutkan Dari tahapan-tahapan Agar kita bisa menguasai dasar-dasar ilmu nahu Dalam waktu satu bulan Yang mana pada video pertama Dan yang kedua Yaitu kita diharapkan untuk bisa menguasai Kerangka-kerangka dasar dalam ilmu nahu Seperti halnya kalimat Kemudian pembagian kalimat Dan bahkan kita sudah mengenal Model-model dari kalimat fi'il Dan model-model dari kalimat isim Begitu juga kita pada tahapan kedua Sudah mengenal tentang tanda-tanda Iqrob dari sebuah kalimat isim Maka dalam tahapan ketiga Kita sudah masuk pada inti dari ilmu nahu itu sendiri Yaitu kita akan mengenal Kapan sebuah kalimat isim itu dibaca rofa Maka tentunya jawabannya adalah Kita harus benar-benar menguasai tentang Marfu atul asma Atau isim-isim yang dibaca rofa Adapun jumlahnya Itu hanya terbatas pada tujuh macam Dan apa saja Silahkan simak dan tonton terus video ini Sampai selesai Baik dari marfu atul asma Yang pertama yang harus kita kenali adalah fa'il Fa'il secara bahasa berarti Orang yang mengerjakan Berarti apabila ada kalimat isim Yang mana statusnya sebagai pelaku sebuah pekerjaan Maka harus dibaca rofa Adapun rofanya entah menggunakan doma Menggunakan wau atau alif Itu tergantung dari model kalimat isim tersebut Jika berupa isim mufrod Sebagai mana kita sudah pelajari pada tahapan kedua Maka menggunakan doma Begitu juga ketika berupa jemaah taksir Maka menggunakan doma Maka ketika berupa isim tasniyah Maka kita harus menggunakan alif Kemudian kalau berupa jemaah muda kar salim Misalnya Maka harus menggunakan wau Jadi itulah fungsi Mengenal tentang alamatul irob Sehingga kita bisa Benar-benar menempatkan Tanda dari sebuah irob itu Sesuai dengan isimnya masing-masing Jadi sekali lagi bahwa Fa'il adalah isim yang dibaca rofa Kemudian Dia statusnya sebagai Pelaku dari sebuah pekerjaan Atau bisa dikatakan sebagai Subjek dari kata kerja Adapun contoh dari fa'il Misalnya dalam kitab-kitab dasar Sering dicontohkan dengan Ja'ah Zaidun Zaid datang Kenapa Zaidun disini dijadikan fa'il? Karena Zaidun merupakan Subjek atau pelaku Dari sebuah pekerjaan Yaitu Orang yang datang Jadi itulah fa'il Dan perlu saya sampaikan bahwa Fa'il tidak harus berupa orang saja Seperti halnya tadi Ja'ah Zaidun Yang mana Zaid disini adalah Seseorang Akan tetapi Selain orang Itu juga bisa Berposisi sebagai fa'il Misalnya kata benda Atau lain sebagainya Iza ja'ah Nasurullahi wal-fad Misalnya Maka disana Pertolongan Allah Itu sebagai subjek Apa yang datang Iza ja'ah Nasurullahi Jadi itulah fungsi dari fa'il Yang mana Posisi dari Kalimat tersebut Pantas Dijadikan subjek Dari sebuah pekerjaan Dan kata kerja disini Yang dimaksud adalah Pada umumnya Kalimat fi'il Sehingga Setiap kalimat fi'il Pasti mempunyai Subjek atau mempunyai fa'il Baik itu berupa fi'il madi Fi'il mudhari Ataupun fi'il amar Contohnya misalnya adalah Fataha za'idun Al-Baba Jadi za'id disana Sebagai fa'il Atau subjek Dari kata fataha Atau berupa fi'il mudhari Yadribu za'idun Amron Misalnya Jadi za'id Adalah pelaku Pekerjaan Atau subjek Dari kata Yadribu Adapun Amron Itu sebagai Maf'ulun bih Adapun contoh dari Fi'il amar Misalnya adalah Kul Katakanlah Jadi itulah Contoh-contoh Fa'il Yang harus ada Pada kalimat fi'il Baik itu berupa Fi'il madi Fi'il mudhari Dan fi'il amar Adapun selain kalimat fi'il Apakah memungkinkan Mempunyai fa'il Maka tentunya Itu juga Memungkinkan Dan yang bisa Mempunyai fa'il Itu biasanya adalah Kalimat isim Yang berbentuk Masdar Dan berbentuk Isim fa'il Jadi diperbolehkan Beramal Sebagaimana Amal fi'ilnya Dan keduanya Bukan hanya Mempunyai fa'il Namun kadang Juga mempunyai Maf'ulunbi Jadi kalimat isim Yang mempunyai fa'il Itu bisa berupa Masdar Dan berupa Isim fa'il Namun tentunya Dengan beberapa Persyaratan Adapun Pembagian dari fa'il Itu ada dua macam Ada fa'il isim Zahir Ada fa'il isim Damir Fa'il isim Zahir Adalah fa'il Yang mana Fa'ilnya Tidak Berupa Kata ganti Misalnya Zahir Di sana Bukan berupa Kata ganti Beda dengan Yang kedua Misalnya Adalah Gitu Maka yang datang Adalah saya Maka karena Berupa kata ganti Maka dinamakan Fa'il Isim Damir Adapun dalam Penerapannya Dalam kitab-kitab kuning Karena fa'il itu Ada dua macam Ada zahir Ada fa'il Isim Damir Maka tentunya Ketika kita Menemukan Kalimat Fi'il Misalnya Maka kita Jangan Sampai Terburu-buru Melainkan Kita harus Memastikan Apakah fa'ilnya Itu disimpan Atau Ada fa'il Setelah Fi'il tersebut Agar kita Tidak Bingung Menentukan Kalimat Setelahnya Jadi itulah Yang pertama Dari marfu'atul asma Yaitu fa'il Yang mana Ciri-cirinya Adalah Pantas Dijadikan Subjek Dari Sebuah Kata kerja Kemudian Yang kedua Yang harus Dibaca rofa Itu adalah Na'ibul fa'il Na'ibul fa'il Ini sebenarnya Adalah objek Secara makna Berupa objek Namun Karena kalimatnya Itu tidak Mempunyai pelaku Atau tidak Mempunyai fa'il Sehingga Posisi dari Objek tersebut Harus dibaca rofa Juga Ada pun Kiri-kiri Dari na'ibul fa'il Yaitu Adalah Terletak Setelah Fi'il Yang pasif Atau Fi'il Mabni majhul Dalam istilah Ka'idana hunya Yaitu Fi'il yang mempunyai Arti Ada pun Contohnya Misalnya adalah Khulikol insanu Yaitu Hukumnya Rofa Karena menjadi Na'ibul fa'il Sedangkan Secara makna Itu tetap Menjadi sebuah objek Dari Subjek Yang tidak Yang tidak Diketahui Jadi yuf Jadi itulah Jadi itulah yang disebut Dengan fi'il Mabni majhul Kemudian Ada pun Pembagiannya Yaitu sama Dengan fa'il Bisa berupa Isim do'hir Bisa berupa Isim do'amir Isim do'hir Berarti tidak Terdiri dari Kata ganti Sedangkan Kalau isim do'amir Berarti Itu berupa Kata ganti Na'ibul fa'ilnya Kemudian Marfuatullah Pasma yang ketiga Yaitu Mubtadak Dan yang keempat Adalah khobar Ini adalah kalimat Yang tidak bisa dipisahkan Setiap ada Mubtadak Pasti ada khobar Setiap ada khobar Pasti ada Mubtadak Walaupun nanti Ada aturan bahwa Mubtadak Diperbolehkan Untuk dibuang Dan ini sangat banyak Ditemukan dalam Kitab-Kitab kuning Ketika kita praktek Menemukan Mubtadak dibuang Misalnya Ada kata Faslun Jadi ini asalnya Adalah Hada Faslun Dan diperbolehkan Dibuang Kalau memang Itu sudah diketahui Kemudian Yang harus kita ketahui Dalam Mubtadak Khobar Ya tentunya adalah Definisi dari Mubtadak itu sendiri Karena Dengan definisi ini Kita bisa Memposisikan Mana kalimat Yang pantas Dijadikan Mubtadak Mubtadak itu adalah Isim yang menjadi Permulaan dalam Sebuah Kalam Dan yang dimaksud Dengan permulaan Kalam disini Bukan berarti Mubtadak itu Harus tepat Pada Awal permulaan Melainkan Bisa juga Menjadi Awal pembahasan Kemudian Mau membahas Sesuatu yang baru Maka disitulah Ada Mubtadak Maka kalau Dalam istilah Ilmul Mantik Mubtadak ini Disebut dengan Maudu Sebuah topik Pembicaraan Dan dalam istilah Ilmul Belawah Mubtadak ini Disebut dengan Musnad Ileh Ada pun contoh Dari Mubtadak Dalam kitab-kitab dasar Dicontohkan dengan Zaidun Koimun Yaitu Zaid Berdiri Maka disini Zaid dikatakan Mubtadak Karena dari Segi Lafat Itu berada Di permulaan Kalam Kemudian dari Segi makna Itu disebut dengan Maudu Atau topik Pembahasan Kemudian Disempurnakanlah Dengan yang namanya Khobar Yaitu Lafat Koimun Dan keduanya Ini berupa Kalimat Yang tidak bisa Dipisahkan Dan ini Pasti ada Dalam susunan Bahasa Arab Karena ini Berupa Umdah Atau sesuatu Yang menjadi Rukun dalam Sebuah kalam Kemudian Untuk Pembagian Mubtadak Itu ada Dua macam Ada Mubtadak Isim Dahir Ada Mubtadak Isim Damir Kemudian Berikutnya Adalah Khobar Jadi Untuk Kiri-kiri Dari Khobar Kita harus Tahu Mubtadak Karena Ini adalah Penyempurna Dari Mubtadak Wal Karena Khobar Merupakan Juz Yang Menyempurnakan Dari Mubtadak Kemudian Ada pun Pembagian Dari Khobar Itu Sendiri Yaitu Ada Dua macam Ada Mufrod Ada Wairu Mufrod Mufrod Itu Berarti Tidak Terdiri Dari Jumlah Atau Shibhul Jumlah Kemudian Kita harus Tahu Apa Itu Jumlah Dan Kita harus Tahu Apa Itu Shibhul Jumlah Jumlah Yang Menjadi Khobar Disini Adalah Jumlah Fi'liyah Atau Jumlah Ismiyah Misalnya Zaidun Koma Abuhu Dalam Contoh Ini Berarti Khobar Nya Numpang Pada Jumlah Fi'liyah Tersebut Kemudian Zaidun Abuhu Ko Imon Jadi Khobar Nya Terdiri Dari Mubtadak Khobar Lagi Jadi Inilah Yang Disebut Dengan Khobar Wairu Mufrod Yang Terdiri Dari Jumlah Ismiyah Ada pun Yang Khobar Numpang Pada Jermajur Dan Zorof Misalnya Zaidun Fiddari Maka Khobar Nya Numpang Pada Kata Fiddari Ada pun Yang Zorof Contohnya Zaidun Indaka Jadi Khobar Numpang Pada Kata Indaka Jadi Inilah Pembagian Dari Khobar Maka Tidak Selamanya Khobar Itu Harus Berupa Khobar Mufrod Melainkan Sangat Banyak Dalam Kitab Kuning Atau Dalam Susunan Bahasa Arab Terdiri Dari Khobar Mufrod Dan Ini Khobar Yang Tidak Normal Tentunya Karena Pada Dasarnya Al-Khobar Harus Mufrod Zaidun Kho'imun Misalnya Kemudian Yang Kelima Dari Marfu'atul Asma Itu Adalah Isim Nya Kanah Dan Yang Kenam Adalah Khobar Nya Inah Pada Dasarnya Isim Dan Khobar Dari Kanah Atau Dari Inah Itu Adalah Mubtadak Khobar Sebagaimana Mubtadak Khobar Yang Sudah Kita Ketahui Akan Tetapi Karena Dimasuki Oleh Amil Nawasih Yaitu Kanah Wah Watuha Inah Wah Watuha Begitu Juga Nanti Ada Zona Wah Watuha Hanya Saja Pengamalannya Beda Dengan Keduanya Adapun Untuk Inah Dan Kanah Ini Agak Mirip Pengamalannya Bedanya Itu Terbalik Pada Isim Dan Khabar Kalau Isimnya Kanah Harus Dibaca Rova Sedangkan Isim Dari Inah Itu Dibaca Nasop Sedangkan Khabar Dari Kanah Itu Dibaca Nasop Dan Khabar Dari Inah Itu Dibaca Rova Dan Untuk Mengenal Isim Kanah Dan Khabar Inah Maka Tentunya Kita Harus Mengenal Kanah Dan Saudara Saudaranya Begitu Juga Kita Harus Mengenal Inah Dan Saudara Saudaranya Dan Untuk Cepat Menghafal Saudara Saudaranya Kanah Ini Tentunya Kita Bisa Menggunakan Nazom Baik Itu Imriti Ataupun Alfiyah Misalnya Dalam Alfiyah Dikatakan Begitu Juga Dengan Saudara Saudara Inah Bisa Kita Hafal Dalam Alfiyah Kemudian Yang Terakhir Dari Marfu'atul Asma Itu Adalah Tawabi Namun Karena Tawabi Disini Bukan Hanya Berada Pada Marfu'atul Asma Melainkan Juga Bisa Berada Pada Mansub Atul Asma Dan Mahfud Atul Asma Maka Tentunya Saya Coba Untuk Membahas Secara Tersendiri Dari Apa Itu Tawabi Baik Demikian Lah Urayan Tentang Tahapan Menguasih Dasar Dasar Ilmunahu Dalam Waktu Satu Bulan Dan InsyaAllah Kita Lanjut Pada Tahapan Keempat Kita Akan Mengenal Mansub Atul Asma Dan Kurang Lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh